Saya lempar ya, tidak bisa satu variable saja mas, ada banyak variable, jadi tidak bisa langsung diklaim bahwa ini adalah cawe-cawe dari penguasa. Ya, saya kira begini, persoalan internal partai ini kan sebenarnya terjadi sejak lama. Kalau Bang Dedy Sitorus, kawan-kawan PDIP, pasti selalu mengulang persoalan Kudatuli dulu, di mana Orde Baru saat itu sangat mengkooptasi, PDIP. Di jaman SBY juga ada perseteruan antara PKB Mohaimin Iskandar dengan Gus Dur. Saat itu penguasa yang kemudian dituduh, setelah SBY 2014 sampai ke sini, peristiwa politik di internal partai itu kan cukup luar biasa. Kita tahu perseteruan di P3, konflik internal, ada huru hara, ada dualisme di Golkar, persoalan dukungan politik ke Prabowo dan Pak Jokowi. Saat itu yang dituduh juga adalah kekuasaan politik, soal upaya pembegalan partai demokrat yang dituduh adalah instrumen kekuasaan. Jadi kalau ada per hari ini, sesuatu yang tidak lumrah terjadi pada Golkar, dikaitkan dengan kekuatan besar, menurut saya itu make sense. Karena yang bisa membuat P.E. Langga itu mundur, terkesan ikhlas, lillahi ta'ala, itu agak rumit cari argumennya. P.E. Langga itu adalah ketomong Golkar, pemenang pilek nomor dua. Nggak ada yang bisa mengintervensi, kecuali kekuatan yang melampaui dirinya. Seorang menko perekonomian, ini kan dua tingkat di bawah presiden dan satu tingkat di bawah wakil presiden. Siapa yang bisa mengintervensi ini kalau tidak ada kekuatan politik yang besar melampaui Pak Langga Hartarto? Itulah yang saya sebut soal kekuatan besar. Nah kenapa saya menyebut publik? Saya kebetulan akan bekerja dan mendeliti. Pembicaraan publik secara umum, di Mersos khususnya, di X, selama tiga minggu, itu dikonfirmasi dengan tiga bulan seterusnya. Nah ini terkonfirmasi, oh sepertinya munas lup itu akan terjadi nih di Golkar. Kenapa? Karena kepentingannya pilkada serentak soal komposisi kabinet, dan kemudian Golkar menjadi partai yang sangat seksi bagi siapapun untuk dikontrol dan dikendalikan. Itu yang saya sebut. Jadi ada parameternya yang kemudian kita pakai, pembicaraan-pembicaraan itu. Apa? Di media online. Yang kedua, di X. Yang ketiga di mana? Di TikTok. Yang keempat di mana? Itu di IG. Semua terkonfirmasi secara umum. Jadi saya ada data-data yang sebenarnya kita dijadikan sebagai guidance. Kalau per hari ini, tiba-tiba misalnya munas itu dipercepat, PLT-nya itu kemudian Pak AGK, kemudian Pak Bahlil disebut paling kuat. Itu kan pembicaraan tiga bulan yang lalu. Oke, singkat tanggapan dari Bang Habib sebelum kebang mana? Jadi saya akontrario aja. Satu tadi dikatakan menjadi tanda tanya, seorang Pak Erlangga yang dikatakan loyal berprestasi, kalau nggak ada kekuatan yang besar untuk membuatnya mundur. Justru itulah yang menjadi pertanyaan. Apa pentingnya kekuatan besar tersebut meminta Pak Erlangga untuk mundur, kalau dia loyal, kalau dia berprestasi. Kalau saya melihat, tidak ada perbedaan gradasi kesetiaan, loyalitas. Gradasi prestasi, gradasi independensi antara Pak Erlangga, misalnya dengan tokoh yang digadang-gadang sekarang Pak Bahlil. Apa perbedaannya sama-sama loyal? Kalau kita melihat ya, sama-sama berprestasi, sama-sama independen yang mempertahankan independensi partai, nggak ada alasan bagi siapapun. Jadi ini logika lain juga ya, yang mungkin make sense juga ya, sekata Mas Adi bilang make sense. Sangat make sense. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.